Sebetulnya arti keselamatan itu sendiri yang sejak semula ditafsirkan secara setelah itu ya. Akhirnya pisah tiga soal-soal yang ditafsirkan Martin Luther. Nah, dari situ semangat progresa di sebelumnya, tadi sudah jelas keliru ya, bahwa apa yang sudah ditafsirkan oleh gereja mula-mula diartikan baru oleh Martin Luther. Maka pengikutnya sampai sekarang hanya mengenal tiga soal itu tadi. Yang sering kita dapatkan yaitu soal skriptura, apalagi tradisi, apalagi tradisi yang sudah diartikan oleh mereka seperti adat istihanat nyeri moyang, maka dibaikan keperjanjian lama, dan seterusnya. Itu kekliurak-kliurannya. Nah, maka sebetulnya kalau langsung kepada kalimat yang dipertanyakan Bapaknya dalam judul ini, ya, apakah sekarang keselamatan itu berasal hanya dari A, B, C, dan Sampisit itu? Nah, kalau menurut kita, itu artinya iya. Kita mengakui kesemuanya itu tanpa kita pisah-pisahkan. Yang pertama, bagaimanapun keselamatan adalah inisial di kalah, maka sebagai anugerah kepada kita, rencananya semula menyelamatkan kita karena kejatuhan Adam kepada dosa, itu tadi, maka ia mengutus sang putra, yaitu firman-nya, ya, dan seterusnya. Itulah yang dikaitkan dengan anugerah, ya. Termasuk, ya, bagaimana dengan orang yang saat ini mungkin keliru beriman, entah karena dia tidak sanggup berpikir tentang iman, atau dalam pengaruh iblis, contohnya, gitu ya. Itu maka anugerah tadi berlaku. Jadi, kita tidak bisa mengabaikan bahwa inisiatif Allah ini dapat kita diktif, ya. Tuhan berhak memberikan anugerah keselamatan itu kepada siapa saja, itu jelas, benar. Menurut Katolik juga demikian. Tetapi pihak yang memisahkan kemudian menjadi kataung. Yang satu, mengatakan tiga sholat tadi, ya, hanya iman atau perbuatan, maka di muter. Kemudian tiap lain yang tidak setuju dari mati muter mengembangkan lagi, bang. Yaitu oleh karena kasih anugerah tadi, ya, oleh karena anugerah Allah, kata-kata. Maka dia harus mau tidak mau membuat formula mengkaitkannya dengan iman. Sekaligus mengampil sembunyi-sembunyi, mencapai, gitu, menyolong kalimat dengan perbuatan. Maka mereka membuat rumusan karena kasih arunia Allah, gitu, tadi. Maka kita semua kan, katanya, mendapat Ruh Kudus. Nah, dengan Ruh Kudus itu tadi, selain beriman, maka Ruh Kudus membimbing kepada keperbuatan. Nah, katanya, memang sebetulnya benar juga, gitu. Tapi kan sama juga kita membenarkan apa yang ambigu sejak awal perpecahan itu, ya. Kita Katolik melakui kesemuanya. Lewat iman, betul. Dan perbuatan, ya, termasuk taksi karunia atau anugerah Allah. Itu kesemuanya benar, gitu. Bahkan kalau kita lihat sebagai bentuk pernyataan, sebagaimana yang disampaikan di dalam katekismus gereja Katolik, itulah cermin, isi dari pengetahuan iman Katolik. Kita mengakui kesemuanya. Ya, disitu nanti dijelaskan. Mula-mula Allah yang bernisiyati. Itulah bagaimana Grace itu tadi bekerja, tanugerah, ya, kepada kita. Apakah kita mau menerimanya? Apakah kita mau mengupayakannya? Dan ada yang terakhir, ya. Mempertahankannya, merawatnya. Ini perbedaannya, ya. Kalau yang hanya percaya iman tanpa harus merawat keselamatan, maka keliru, ya. Begitu juga di pihak lain. Ada yang percaya dengan amal perbuatan, ya. Nggak peduli percayanya kepada siapapun, katanya. Itu juga keliru, gitu. Nah, maka kita perbaiki, ya. Gereja Katolik sudah berulang kali ini, nyatakan dengan tegas dalam batik Yesus, bahwa nama-nama kasih kalunia, ya. Kemudian muncul iman. Maka iman itu harus dirawat dengan apa? Perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang sudah diamatkan Yesus, lakukanlah semua yang diperintahkan balpah. Termasuk dalam kurung, ya. Yesus sebagai Allah. Bagaimanapun kan Yesus mengistruksikan perintah-perintah lain. Itu nggak bisa kita amaikan. Kira-kira begitu, Bang, pendapat saya semua. Kutaran pertama, Bang. Ya, terima kasih, Pak Man. RT. RT. Ya, bukan RW, ya. Bagaimana menurut Pak, Bang? Bukan. Belum naik jabatan? Belum naik pengkatan. Wah, saya siap jadi pendukung ini, Pak Man. Kalau perlu, saya buat brosur ini di YouTube-YouTube ini, supaya dipilih. Aduh, Bang, ya. Ya. Kalau menurut Bang T, gimana? Bener nggak saya tadi? Kalau salah boleh koreksi lo, Bang. Wah. Bukan lagi saya koreksi nih, saya tambahkan malahan nanti. Nggak apa-apa, Bang. Nggak ada yang dengar, kok. Sama kita berdua, kok. Oh, iya. Ini tadi ada yang mau bergabung, yang pakai nomor, nggak tahu, itu nomor HP atau nomor apa, gitu ya. Yang penting bukan togel, ya. Tapi, pakai nomor tadi, siapa ya? Saya kurang tahu. Sorry, bukan tidak diangkat, tapi device not connected. Connected. Nah. Jadi, belum ada rencana untuk pembelian tower tersendiri masalahnya. Oke. Paman-paman semua, di TikTok saya me-livekan kembali, tetapi tidak terkait dengan di YouTube, ya. tersendiri jadinya, ya. Oke. Baiklah. Tidak apa-apa. Tetap mendengar juga, ya. Cuman hanya muka saya yang kelihatan. Muka yang lain nggak ada. Apalagi, Paman itu, Padre Pio, gitu kan. Ya. Oke. Saya berpikirannya begini, ya. Seperti tadi Paman RT, ya. Jadi, ketika ada sebuah pernyataan atau sebuah ajaran, ya. Dimana baru terbentuk kemudian, ya, atau di waktu kemudian, gitu ya. Lalu, menghilangkan, ya. Oke. Itu menghilangkan sebagian yang lain dan hanya mengakui sebagian yang lain itu aneh. Nah, ternyata yang memberi nomor kepada saya itu memberi kepada saya ayar. Nah, saya kurang tahu apakah beliau dari penganut itu. Tapi, tidak apa-apa. Kita munculkan kata-kata ini. Tapi, tolong Bapak harus memahami. Ini masih device not connected, ya. Oke. Ini ayatnya. Begini, loh. Jangan sampai itu kan Alkitab itu tebal banget, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, kan? Dari Kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang tidak memakai Deuterokanonika belum Deuterokanonika. Oke. Sekarang, apakah kesimpulannya kesimpulan dari seluruh Kitab-Kitab itu hanya dengan kata-kata ini? Oh, enggak, dong. Dari mana itu kesimpulannya ini saja? Tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan, di dalam Kristen Protestan yang mainstream, karena saya dari sana, itu ada namanya konkordansi. Apa? Apa arti konkordansi itu, Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu agak aneh, ya, penyebutan apa konkordansi itu. Nih, saya tunjukkan bukunya, ya. Konkordansi. Sekarang mungkin sudah tidak dipakai. Saya yakin sudah tidak, apa namanya, tidak dipakai, ya. Jadi, itu supaya kita bisa, ya. Konkordansi. Konkordansi, ya. Saya salah ngomong, kan? Karena terlalu semangat. Nah, kurang lebih bukunya, kalau yang saya punya itu, tua bukunya, ya. Warnanya, hijau. Kenapa? 1978. Iya, yang agak hijau-hijau itu. Atau biru, ya. Saya lupa, ya. Nah, ini nih. Kalau sekarang, warnanya sudah beda. Sudah lebih baru, ya. Nah, kurang lebih ini, nih. Oke. Yang saya punya itu seperti ini, nih. Yang kecil ini, nih. Oke. Itu, ya. Kurang lebih, ya. Oke. Saya hentikan dulu ayat ini. Karena kesimpulan Alkitab itu bukan hanya ayat itu. Ini. Nah, kalau kita cari tahu arti konkordansi itu apa, ya, kurang lebih begini. Itu adalah daftar kata-kata pokok yang digunakan dalam suatu buku atau karya tulis atau mendata setiap kata-kata yang muncul dengan konteks langsung. Ya, kurang lebih begini. Ketika kita membaca kitab suci, itu kita harus bicara konteks. Ya. Harus bicara konteks. Juga harus bicara mengenai sejarah. Contoh. Kenapa harus bicara mengenai sejarah? Contoh, ya, Bapak Ibu, ya. Satu Timotius Tiga. Coba saya cek, ya. Benar nggak? Saya sedikit-sedikit hafal, ya, Bapak Ibu, ya. Karena masih belajar juga, saya. Oke. Satu Timotius, ya. Ini, kalau berbicara konteks itu begini. Salah satu contoh. Ya, bukan berarti saya sudah terlalu hebat, ya. Jadi, saya ini hanya memberi contoh saja. Oke, ternyata bukan satu, tapi dua. Oke, ya. Oke, dua Timotius. Kenapa salah? Ternyata saya belum menguasai semuanya, ya. Jadi, Bapak Ibu, mohon maklum, ya. Maklum, ya. Oke, kita lihat lagi, nih. Nah, ini. Kalau orang, ya, tidak tahu ayat ini. Coba perhatikan, Bapak Ibu, ya. Ini juga sering digunakan untuk menyerang gereja katolik, ayat ini, ya. Dikatakan mereka melarang orang kawin. Nah, coba, ya. Ini ayat, nih, ya. Ini kan surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius, ya. Dikatakan di situ ayat 3. Satu Timotius 4, ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin. Nah, ada sekelompok orang mengutip ayat ini lalu memberikannya kepada orang katolik. Lihat, nih. Tuh, kan, terbukti orang katolik itu anti-Kristus, kan. Tuh, ada ayatnya, tuh. Melarang orang kawin. Saya hanya ketawa kalau ada orang hanya nyomot ayat itu. Padahal, Bapak Ibu, begini. Ketika, ya, ini konteks sejarah, ya, Bapak Ibu, ya. Tapi yang lebih tahu banyak para imam, ya. Oke. Satu Timotius 4 itu atau kurang lebih surat pastoral Rasul Paulus dikirim kepada Timotius itu ketika di wilayah keuskupan Timotius di mana Timotius sendiri adalah seorang uskup muncul ajaran Gnosticisme. Jadi, di sini Rasul Paulus sedang menyinggung ajaran Gnosticisme. Makanya, kalau Anda baca ayat 2, nanti dia mengatakan apa namanya, ada muncul orang-orang yang mengajarkan ajaran yang menyimpang. Yang disinggung adalah Gnosticisme yang muncul ya, tanda-tandanya sudah mulai muncul di wilayah keuskupan di mana Timotius menjadi uskup. maka surat gembala ini berfungsi untuk memberikan edukasi literasi kepada umat supaya tidak terseret untuk mengikuti itu. Nah, itu contohnya Paman Ivan di TikTok ini saya sendiri ya, jadi kalau Paman mau bergabung lebih baik bergabung di ini, di Youtube ya. Oke, Paman Ivan ya. Oke. Nah, itu contoh. Jadi, nggak bisa kita ngambil ayat lalu kita comot, oh, pasti ini menuduh katolik ini, pasti. Pasti ini untuk melawan katolik ini, ayatnya. Nah, ini nih yang keliru. Sama seperti ayat yang diberikan Bapak tadi. ya. Oke. Oke. Nah, ayat seperti ini. Coba kalau Bapak membaca dari ayat sebelumnya, coba. Ini kan kata-kata Petrus dan juga para rasul yang lain kepada orang-orang yang mau tidak yang tidak mau percaya. konteksnya kan begitu. Coba ya, saya buka ya. Ini mereka sedang bersidang di Konsili Yerusalem. Jadi, kita harus menempatkan dulu nih konteksnya. Oke, kita buka ya. Paman RT, kalau mau apa namanya, menyetop saya, boleh ya. Kita lihat dari ayat 1 sampai 28. Ini kan konteksnya Konsili Yerusalem. ini kan. Oke, ini Konsili Yerusalem konteksnya. Sekarang kita baca ayat-ayat sebelumnya apa isinya. Gitu dong. Baru fail kita untuk menempatkan suatu ayat itu. Konteks sejarahnya adalah Konsili Yerusalem sedang mempersoalkan antara orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus dengan memelihara adat istiadat Yahudi dan orang-orang goyim atau non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Itu dulu, ditempatkan dulu itu. Baru ngomong yang lainnya. Dan masih ada banyak lagi. kalau para Roma lebih tahu tafsir-tafsirnya itu. Tapi ini saya ringan-ringan saja. Nah, sekarang begini. Mari kita lihat cerita mereka. Oke, ini diceritakan ya dari ayat 1 ini ya. Mereka datang, Rasul Paulus Barnabas mereka datang kemudian dari ayat 1 sampai 5 ini kemudian mereka bercerita terutama ayat 5 dikatakan oh ada golongan ini kemudian mereka menjadi golongan Yahudi menjadi pengikut Kristus tapi mereka mempertahankan ada istiadat Yahudi ya. Akhirnya setelah mereka ngomong-ngomong istilahnya ini mereka ngopi-ngopi dululah gitu kan. Ya kan. Bukan begitu paman RT. Ayat 1 sampai 5 mereka ngopi-ngopi dulu ya kan. Nah, makanya dikatakan di ayat 6 itu kan nah ini bahasa galuh sekarang ya Bapak Ibu jangan diartikan benar ngopi nanti. Santai aja kalau kita memahami sesuatu Bapak Ibu jangan terlalu keras. Nah, kemudian di ayat 6 ternyata akhirnya mereka bersidang. Oke. Setelah mereka bersidang Bapak Ibu ternyata mereka masih belum menemukan juga suatu pernyataan keputusan. Maka berdirilah Petrus. Nah, ya kan. Berdirilah Petrus sebagai pemimpin dari para rasul itu. Dia membuat sebuah pernyataan dan ternyata pernyataan tadi di ayat 11 itu itu pernyataan Petrus. Tapi tidak hanya di ayat 11 itu yang harus diambil. Karena dari atas itu ada. Di ayat 8 kan sudah ada tuh. Lihat disitu. Disini juga sudah berbicara kasih karunia. Kenapa? Coba ya. Dan Allah yang mengenal hati manusia. manusia itu kan bukan hanya satu. Disitu tidak dikhususkan kepada orang yang dipilih. Hanya itu yang selamat, yang lain ke neraka. Disini disebut manusia. Manusia itu kan sebutan untuk keseluruhan. Tidak disebut secara khusus. Nah, coba perhatikan. Yang mengenal hati manusia dikatakan telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. sebab ia mengharuniakan roh kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Nah, ini kasih karunia tentang keselamatan itu ditawarkan kepada manusia. Tidak bisa mengatakan hanya terbatas kepada kelompokku, kelompokmu. Tapi ditawarkan kepada semua orang. Pertanyaannya siapa yang mau menerima? Itu. Itu yang penting. Yang mau menerima pastinya dia beriman. Setelah dia beriman, apa yang harus dilakukan? Iman itu menjadi sempurna melalui perbuatan. Itu kata Rasul Yaakobus. Jelas kan? Nah, nah disini jangan hanya mentok disini. Dan seolah-olah perbuatan tidak perlu. Kenapa perbuatan perlu? Ya bertentangan nanti dengan ajaran Tuhan Yesus. kalau perbuatan tidak perlu. Ya kan? Ya, ibarat tidak usah kerja. Nanti duit jatuh dari langit. Doa saja terus. Kurung saja diri di rumah. Kan ibaratnya begitu. Ya sudah, kasih karunia kok keselamatan itu. Ngapain lo susah-susah ke gereja? Tau perbuatan kamu ke gereja tidak dihitung juga? Apakah seperti itu? jadi jangan dipertentangkan saudara-saudariku. Makanya nanti disini dibahas mengenai perbuatan. Nih, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan ini perbuatan bukan, tindakan bukan. Tindakan. Saya mencari ajaran katolik juga perbuatan loh. Sampai saat ini saya menjadi katolik itu karena saya mencari loh. Ya kan? Ya, tentu kita tidak bisa mengatakan hanya inisiatif saya. Enggak. Karena terkait dengan tadi. Ini loh ditawarin ke kamu. Kamu mau gak? Keselamatan ditawarin ke kamu loh. Kamu mau gak? Ya, saya mau. Makan saya mencari dengan apa. Saya mempelajari. Gitu loh sederhananya. Ini mencari. Mencari itu kata kerja kan? Ya kan? Nah. Oke. Jadi gak bisa hanya ngutip satu ayat lalu kemudian untuk membantah yang lain. Itu namanya mengkontradisikan kitab suci. Maka jangan heran. Bukan orang lain lah yang merusak kitab suci kita. Tapi kelompok-kelompok yang mengajarkan semacam itu. Itu yang merusak. Lah di dalam tadi kan ada kasih karunia. Oke. Tapi juga ada perbuatan. Lah gimana dong? Ada iman. Tadi saya sudah katakan. Ilustrasinya adalah seperti Anda punya baju tapi Anda gak mau pakai celana. Atau Anda punya celana gak pakai baju. Ya gak tahu deh. Paman RT. Gimana menurut Paman? Tadi ada yang saya lupa mengkaitkan iman perbuatan perbuatan SD karunia. Itu pernyataan-pernyataan misalnya A dalam kota fungsi ya belum mengapai tertangkan. Tetapi itu nanti saya rewet belakangan atau mungkin Bapak FB juga bisa menyimpulkan nanti ya. Tapi dari ini dulu bang pertanyaan Paman kita Cipta TNI Cirebon mengatakan tolong dijelaskan kenapa surat baulus lebih banyak dari surat katoli. Mungkin punya referensi makasih Pak katanya. Nah dari dari situ kita berangkat ya nanti tolong diingatkan apa hubungannya dengan kesejaan rupiah iman dan perbuatan. Jadi begini Ibu Bapak kalau kita ini kan bukan pengajaran formal ya jadi saya sampaikan sesuai pengetahuan saya kalau masih ingat dan kalau ada salah-salahnya mau dimakumi gitu. Jadi mengkaitkan pernyataan Paulus tentang hanya oleh karena iman ya kemudian oleh karena anugerah atau kasih anugerah kasih karunia dan anugerah alarah itu yang terkenal dari Paulus kemudian apakah harus dipertentangkan dengan pernyataan Rasul ya Paulus bahwa perbuatan justru juga harus ditimbulkan harus diupayakan dilakukan tadi ya merawat selamatan dengan perbuatan juga bukan hanya iman nah kita lihat bahwa secara singkat ya tentang Paulus menjawab pertanyaan tadi tentunya begini kalau kita melihat sejarah dari Paulus ya beliau ini sebelum menjadi Rasul ya beliau adalah seorang Yahudi yang Tuen Paten jagoan dia jago tentang hukum-hukum Taurat tentang budaya Yahudi dan seterusnya itu nampak dalam kitab secara bahwa ia murid dari Rabi Gamaliel ya nanti panjang ini ceritanya tapi yang jelas kita langsung masuk ke pertopatannya ya bahwa dia sangat menghargai panggilan Kristus ya melalui penglihatan yang membutakan mata dia ya sehingga dia sangat mengutamakan perihal ini anugerah ya rahmat kasih karunia dan semua kait homonim yang itu ya jadi memang Paulus sangat menghargai keselamatan yang diberikan Kristus dengan misteri yang dia lalui ya dengan mulai mengenyai murid-murid Tuhan akhirnya berkobat nah itu bukan dari kelompok 12 ya yang semula memang bersama-sama dengan dia Yesus ya maka Paulus pun tidak diangkat pada waktu itu untuk menjadi pengganti ya dari Judas Iskariot ya tetapi di dalam kitab suci juga kita mengenal bahwa Paulus dikhususkan Kristus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi nah ini yang menarik ya jadi ketika Paulus ya seorang yang jago Yahudi dikirim ke bangsa-bangsa lain ingat bahwa Paulus juga seorang pendidik ya orang yang berpendidikan besar di Yunani sebelum dia apa namanya jadi dia lahir berkeluarga di Roma berpendidikan Yunani kemudian juga seorang Yahudi yang paham di bawah bindingan Rabi Damali yang itu konkret yang letak nah ketika Paulus menyadari bahwa dia tertolak dimana-mana maka ia mulai mengarahkan ke barang bangsa-bangsa lain ya yaitu pagan yang semula dimaksudkan adalah Roma maka kitab suci juga mengkaitkan bagaimana misteri Allah ini ya menjadi satu kesatuan yang berlangsung secara persamaan ingat ingat bahwa ketika itu hanya ada Roma dan Yunani itu apa bang ibu kotanya yang menjadi pusat dunia ya maka kalau ada istilah pergi sampai ke ujung-ujung dunia artinya ujung dunia itu hanya dikenal waktu itu adalah Roma ya sebagai pusat budaya di tempat lain ya jadi pengertian mereka sampai apa namanya Ratu Paulus itu harus ke Roman selain dari Mitaka dan sebagainya itu juga maksudnya satu kesatuan membuat ya bahwa ada misteri mengata harus ke Roma semua berangkat terbesar juga harus punya pengaman kemudian Rasul Paulus memang kalau kita lihat dia sangat aktif karena pertobatannya dia sangat aktif dia ingin bahwa Yahudi itu harus percaya kepada Kristus Sang Mesias kemudian dia juga ingin setiap perang non-Yahudi juga diselamatkan maka bahasanya nuansanya selalu Rama Panugrah Kasih Karunia gitu berbeda dengan Yakubus makanya itu tadi yang nanti harusnya Bapak Ibu bisa simpulkan kemudian perihal perihal surat-suratnya tentu sebagai yang terpelajar ya Paulus sangat memahami tentang logika teologi surat-surat menyerah itu sudah kehalasan dia perilaku kehidupan dia sehari-hari waktu itu sebagai Yahudi yang besar di Yunani waktu itu kota Abu daerah maju terus melilah dia memberikan semacam becangan imbauan kemudian bimbingan bimbingan sebagainya maka surat-surat apostolik surat-surat pastoral dia banyak sekali nuansanya membimbing umat-umat pada waktu itu dia aktif itu artinya dia sudah menjadi banyak tempat termasuk Arab di Arab disebut bolos nah disitulah makanya kita banyak sekali mendapat pengetahuan dari surat-surat yang dia buat kepada setidaknya selain rekan berjadian Yaakobus Timotius maaf bukan Yaakobus maaf siapa Pak aduh lupa saya maaf apa apa yang sama sama berangkat dengan dia kemudian berpisah itu Bar Barnabas Barnabas kemudian kepada asistennya Timotius dan banyak orang yang paling penting dari cerita pengantar itu tadi bahwa surat-surat pengurus tadi memang sangat layak untuk dijadikan pengajaran dan banyak jumlahnya pada waktu itu kalau kita kelompokan sesuai dengan nama suratnya kita tahu dia membuat surat ke Thessalonica pada umat kalau kita bicara umat atau Jumat itu gereja itu berarti sudah gereja yang apostolik tadi dari 12 rasul lama pengajarannya bahkan diajarkan secara lisan katanya kemudian Thessalonica Galatia Korintus kemudian ke Jumat di Roman juga yang di Filipi Kolose Ephesus Ibrani itu orang-orang lebih disitulah kita dapat melihat bahwa titik berat apa sih dari masing-masing surat yang disampaikan itu jelas ada yang diinginkannya itu ada yang tentang pengajaran kehidupan Kristen kemudian tentang akhir jaman tentang apalagi bang bantu bang agar komunitas komunitas bagaimana hidup sebagai Kristen termasuk juga diatkan bahwa dia juga yang percaya Ekaristi anak hidupan yang bagai orang-orang saya kemudian ada lagi yang tentang itu tadi iman nah iman ini yang pengajarannya khususnya kaitan dengan seperti kita katakan bahwa Paulus merasa betul-betul dianugrahi iman itu dia sebagai Yahudi seharusnya tidak percaya akhiran tanpa petik yang Yesus dikatakan pembaharu tanpa petik hidup Yahudi tapi dia juga abis terima kasih terima kasih